Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel paprendi di kesempatan ini kita akan belajar sekejap cara membuat teknik beberapa teknik cara membuat atap oke nah kurang lebih jadinya akan seperti ini nih langsung aja kita tes ya pertama kita bikin rectangle ukurannya bebas kalau disini saya coba 600 kali 400 lalu P push-pull klik tarik ke atas 300 nah F klik 20 klik yang ini B kata scene 20 lagi yang ini juga klik dua kali aja karena termemori dia klik dua kali Alt Shift sampai tanda minus klik sekali delete ya Nah ini kita copy dulu ya klik tiga kali M kita copy dulu buat contoh yang lain ini pakai lain L klik midpoint cari midpointnya klik di garisnya ini M cari di midpointnya klik lalu ke atasin nah pada sumbu biru ya supaya kita kunci lagi aja nih pakai atas nah sumbu biru mau berapa ukurannya contohnya 80 misalnya ntar nah gitu sorry kesini key nah jadi nah ini kita klik copy juga karena ada beberapa contoh juga yang satu ini klik dua kali ini klik dua kali ini ini unselect yang bawah ini F lalu ukurannya kita geser ya pakai offset berapa 20 yang ini P tempel yang ke sini ini bisa dihapus nah itu satu eh nah yang ini kita mau sambungin ini 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 kesini ini nah kalau mau presisi dia cari yang sumbu warna ungu klik ini 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 hapus nah ada yang modelnya seperti itu kan tinggal di sambungin aja di adjust cari yang warna ungu ya purple V berdua kali ini hapus nah yang ini kita dorong nah dari sini klik geser sana klik nah ini bisa dihapus yang nanti kita main di sebelah sana ini ini juga sama P klik dua kali aja langsung ini hapus kita ges lihat nah disini nah untuk yang ini bisa ya kita cari kita caranya copy aja langsung yang ini M ambil salah satu sudutnya out ya copy nah kita snap ke sini terlihat nah kan udah ini bisa kita gini aja oke ini aja yang dihapus ini juga kita hapus sudah seperti itu oke nah lalu yang sebelahnya nih ada cara yang seperti ini l cari midpoint keatasin sumbu yang biru 80 enter lalu kesini snap endpoint ini klik ya dapat surface ini klik yang space ini ini apa volume itu klik ini nah itu dia berbeda ya berbeda atapnya lalu misalnya kita mau edit mau edit nih udah jadi kita mau edit lagi kita lihat nih ukuran yang ini T ukurannya 200 cm kita mau jadi 300 cm tambahin 50 50 kl klik endpoint ini nah di red axis tambah ini 50 enter ini juga 50 ini 50 udah ya klik nah klik sebelah sana ini klik disini ini juga ini juga sama klik sini ini klik nih sampai endpoint tinggal kita hapusin yang lebih-lebihnya nah nah gitu ya kalau mau ke atas bawah ya sama juga caranya ini klik garis yang ini ini karena terpotong tadi tidak menjadi lain ini jadi kita harus satu-satu kliknya m cari yang endpointnya klik pada sumbu yang biru kita lock aja pakai panah atas Hai sumbu biru misalnya tadi 80 mau jadi 100 tambahin 20 antar ini udah ada leveling 20 cm Oke lalu bentuknya ini yang huruf T misalnya yang berapa 600 kali 300 ininya 200 kali 200 ini mau diketengahin shift ambil yang yang midpoint ini kalau kita hapus ya ini p300 enter ini sama caranya F20 ntar Oke ambil yang Oh sorry spacebar dulu klik yang ini pp20 juga ntar ini juga klik dua kali klik dua kali Alt shift klik sekali delete ini juga sama caranya mau yang seperti apa atapnya ini kita copy lagi ya M lebih L L klik-klik disini juga cari midpoint-nya midpoint klik garisnya lain M cari endpoint klik keatasin sembuh biru 100 udah jadi seperti itu untuk slopnya juga sama caranya tinggal gini eh offset salah 20 ini V klik kempelin atau kebelakangin dihapus sama dihapus atau mau mendesain setiap apa ini juga sama ini tinggal F klik dua kali karena sudah termemori oke gitu nah yang satu lagi sama ini juga mau yang keatasin Hai ngelap 120 sender tampilnya sini udah jadi face nih Nah klik yang ini follow me klik nah ini kadang suka ada terjadi seperti ini Oke caranya kita supaya hilangin ini kita delete tapi kalau misalnya kita langsung delete ini tuh ikut hilang yang ada ya klik tiga kali untuk select all Klik kanan intersect faces with model nah baru bisa kita hapus gitu kalau kita langsung hapus eh sorry kalau tadi kita langsung hapus dia ada yang ikut hapus kalau ini kalau ini kita intersect dulu kita potong kita langsung dulu jadi semua potongan yang mau potongan menjadi ada lainnya itu itu caranya ya Oke apalagi ya bentuk yang lain juga sama kalau misalnya circle ya atau segi lima bentuk yang segi berapa segi setelahnya berapa 300 klik 300 juga ini F20 sama saja sih 20 ini juga 100 klik Word jadi nah kita ini nah kalau ini yang ini paling caranya seperti ini 80 ini disini disini follow me klik apa ini kok jadinya gini salah bukan gitu disini kalau ini cari midpointnya nah kelihatan kembangannya center klik 20 eh ke-20 120 klik sini begini klik yang ini baru follow me Nah gitu maksudnya kurang tinggi kurang tinggi ya tinggal di mana ya bisa nggak bisa sih sekarang gini view Hayden hidden geometrinya keluarin supaya kelihatan garis-garis nah klik yang ini seleksi yang atasnya ini aja ya M klik atas itu s-skill nah gini mau berapa ketinggiannya 150 klik udah view hidden geometrinya kita menaktifkan lagi Nah gitu guys cara membuat beberapa atap teknik membuat atap ada lagi dulu kalau kayak gini saya ada teknik seperti ini juga 5600 kali 400 ya ada sedikit berbeda tekniknya ini me klik cari-garis endpoint kata scene 80-an ter-enter nah ini kita ngambil dari bawah offset-nya di sini 20-an ter-enter P push-pull ke atasin terus dari bawahin 20 nah bisa juga kayak gitu cuman ya tentunya ukuran ukurannya jadi berubah ukurannya ya yaitu hanya sepat sebagai teknik saja cara membuat atau menggambar cara menggambarnya Oke guys tutorial cara membuat atap kurang lebih seperti itu mohon maaf jika ada kekurangan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar semoga konten ini bermanfaat ya sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya tetap semangat jaga kesehatan sampai berjumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati